Ya selain di Jawa Timur dan juga Sumatera Selatan, kabarnya beberapa sekolah di wilayah Makassar, Sulawesi Selatan juga kekurangan siswa di tahun ajaran baru ini. Untuk mengetahui kondisi tersebut, kita sudah bersama dengan reporter kami ada Syamsul Arif yang akan mengembarkannya dari Makassar, Sulawesi Selatan. Syamsul, apakah benar ini banyak sekolah yang juga kekurangan siswa di Makassar? Ya Prima dan Penyirsa, benar sekali ternyata penyebaran penerimaan siswa baru untuk sekolah-sekolah di Makassar juga bisa dibilang kurang seperti itu. Seperti yang terjadi di sini dari pantauan kami, saat ini kami sedang berada di SMP Negeri 21 Makassar dan ternyata memang jumlah siswa baru yang masuk di sekolah ini tidak sesuai dengan harapan oleh para guru tentunya. Jika tahun-tahun sebelumnya jumlah siswa di sini mencapai sekitar 200an lebih, namun saat ini itu terdiri dari 9 kelas, namun ternyata saat ini tidak memenuhi kuota yang sudah disiapkan. Nah untuk mengetahui seperti apa kondisi di SMP Negeri 21 ini, saat ini sudah bersama dengan kami, Kepala Sekolah SMP Negeri 21 dengan Bapak Marwis Bira dan damping dengan Ibu Wakil Kepala Sekolah. Selamat pagi Pak. Pagi. Pak, Pak Kepala Sekolah, kita ingin tahu nih Pak, di sekolah ini sebenarnya disiapkan ada berapa kelas yang disiapkan Pak? Sebetulnya disiapkan 9 kelas, tapi yang datang hanya 4 kelas. 9 kelas yang datang hanya 4 kelas Pak? Iya. Pak, itu yang 4 kelas yang masuk ini jumlahnya ada berapa orang Pak? 131. 131? Iya, iya. Kondisi ini apakah terjadi baru tahun ini ketika penerimaan siswa jalur sonasi, BPD sonasi atau gimana sih Pak? Dari 3 tahun yang terakhir ini, terjadi penurunan tiap tahun. Tapi baru tahun ini betul-betul dia kekurangan 5 kelas begitu. Oh, dari tahun ini, dari sudah 3 tahun Pak, emang sudah kurang Pak ya? Iya, iya. Tahun ini yang paling parah? Iya, boleh dikata begitu lah. Yang paling kurang gitu ya. Pak, sebenarnya apakah saat ini pendaftarannya memang sudah ditutup? Artinya proses belajar mengajar sementara berlangsung atau ternyata masih ada nih pendaftaran baru Pak? Kalau pendaftaran sudah, proses ini berlangsung adalah proses belajar mengajar. Tapi adanya petunjuk pimpinan atau kepala dinas bahwa adanya untuk menutupi kemenuhan-kemenuhan ini adalah dibukalah jalur solusi. Jalur solusi yang dimaksudnya apa nih Pak? Misalnya kalau ada yang tidak tertampun di sekolah lain atau masih ada yang belum tersalukan di sekolah, maka kami akan tetap menerimanya. Oh, jadi ada jalur solusi namanya Pak ya? Pak, apa sih Pak sebenarnya yang menyebabkan kurangnya pendaftaran di tempat ini? Apakah karena sekolah yang lain banyak atau seperti apa Pak? Kemungkinan begitu bahwa penyebabnya ini kami juga tidak tahu Pak. Tapi yang jelasnya bahwa di kecamatan kami ini memang padatlah SMP-nya. Dan insya Allah ke depannya tentu akan ada kegiatan-kegiatan yang kami akan buat sehingga sekolah kami juga bisa muncul di permukaan. Kalau di kecamatan ini Pak, daerah Bapak ini ada berapa sekolah sih sebenarnya Pak? Ada 6 ya Bu Enes ya, ada 6 keda saling. Itu yang ada dari berdekatan semua di sini. 6 sekolah berdekatan dalam satu wilayah. Nah, Pak apakah 6 sekolah yang berdekatan dalam satu wilayah ini kondisinya hampir sama dengan SMP-21 Makassar? Ataukah ternyata hanya SMP-21 Makassar yang kondisinya siswa barunya kurang Pak? Sebagian, tapi yang paling ini adalah SMP-21 yang paling kurang siswanya. Kalau yang lain itu mungkin ya ada juga tapi tidak terlalu sekripit bang. Dari 6 sekolah yang ada di sini, Pak apakah semuanya itu sekolah negeri atau mungkin sekolah swasta juga Pak? Sekolah negeri semuanya. Sekolah negeri semuanya? Iya, iya, iya. Sekolah negeri semuanya. Baik. Pak Morris, terima kasih atas informasinya dan Ibu, terima kasih banyak. Prima itu tadi, ternyata salah satunya menjadi penyebab kenapa siswa di sekolah SMP-21 Makassar ini kurang adalah selain karena jumlah sekolah dalam satu wilayah yang banyak, kemudian juga ada fasilitas sekolah mungkin yang masih belum terlalu bisa menyanyi sekolah-sekolah swasta. Tentunya akan menjadi perhatian bersama agar semua pengeritaan sekolah mendapatkan siswa yang sama atau penyebarannya merata seperti itu. Itu dulu Prima yang dapat kami kabarkan dari Makassar, kita kembali ke Anda dulu di Jakarta. Terima kasih Syamsul Marif melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan.